Umumkan lagi rekening Tanji Gumilang, Mualayah, tanahnya 230 lektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS, cara menggunakan uang seperti begini, ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan, cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Triliunan, tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tenteram-tenteram, habis sambo, selesai, terus ada lagi, selesai. Beludah, 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal, 8 triliun itu, waduh seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? Untuk APBN juga enggak masuk, kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengorupsi dana bos. 2,5 persen saja dari anggaran. Lah kok dikuyok-kuyok dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyok-kuyok mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Sudara tua ini malati kalau dikuyok-kuyok. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan ini. Oh, sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus? Padahal satu pun saya enggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM. Sampai enggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu ada rumah di pinggir selatan Jakarta. Rumah Pandi Gumilang. Sekian ribu meter. Tidak tahu. Bahwa itu adalah rumah guesthouse Azaitun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.